Ada fitur baru apa sih di Suzuki Xcel 7 Hybrid? Salah! Ya, ini dia unitnya. Nah, grillnya warnanya hitam sama kayak salesnya. Lalu, selanjutnya lampunya sudah auto headlights on. Dan juga sudah ada game light. Velgnya hitam, maco, sporty. Pokok banget! All system ready! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Anugrah Radi Mabor. Apa kabarnya nih? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga risiko berlimpah untuk Mabor-Mabor. Semua subscriber dari Anugrah Radi ataupun Suzuki Family yang ada di rumah. Sebelumnya, aku mau minta maaf. Agak berapa lama ya? Udah hampir mau kurang lebih sebulan lah ya. Tiga mingguan aku nggak upload video. Karena pasti kesibukannya. Satu kesibukan, yang kedua karena videographernya lagi nggak mood. Berapa minggu yang lalu ya kan? Jadi, kita baru konten lagi sekarang. Nah Mabor, aku langsung mau kasih review lengkap nih ya. Ada namanya SPWA di Suzuki. Sixth position walking around. Dari mulai depan, samping, belakang. Terus nanti fitur keselamatan, fitur interior, dan fitur mesin. Aku mau kupas tuntas nih sama Mabor-Mabor semua. Ada bahasa yang aku pakai bahasa otomotifnya atau bahasa teknisnya. Tetapi kita bahas, kita rangkumnya pakai bahasa kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke video review Suzuki XL7 Alpha Automatic Hybrid. Nah, aku tulisnya Black Edition di judul ya. Karena ini sekilas kalau kita hitamin semua tuh maco banget tentunya. Sebelum kita lanjut ke videonya. Yang belum subscribe, dibantu subscribe channel YouTube Anugur Randy. Yang udah subscribe, thank you banget Mabor. Selalu berikan komentar-komentar positif untuk channel YouTube Anugur Randy. Supaya Randy semakin rajin lagi nih. Diingetin ya, rajin, rajin, rajin. Nah, Om Martinus juga nih kemarin. Udah subscribe dari satu tahun yang lalu. Nah, besok hari Senin kita bikin video pengiriman Suzuki XL7 Alpha Hybrid Manual Savana E4 ini ke Depok juga nih. Ya kan? Itu subscriber setia, itu satu tahun yang lalu. Dari belum seribuan subscribe-nya. Dan memutuskan di tahun kemudian atau di tahun 2023 ini melakukan pembelian mobil di Anugur Randy. Sebelum kita lanjut ke video review-nya, kita lihat video yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kita langsung mau jelasin apa aja sih yang baru dari Suzuki XL7 Hybrid. Pertama dari posisi pertama nih ya kan? Kan ada 6 posisi tuh. Kita dari posisi tampak depan. Yap. Yang kelihatan banget mencolok, apanya ayo? Perutnya. Itu mah udah pasti hapalan. Yang pertama banget berubah adalah tampilan dari... Ayo dari apa? Front grill design. New front grill design. Jadi, ini kan tadinya chrome. Sekarang sudah black. Atasnya juga black. Bawahnya black. Yang masih chrome itu hanya ada di tipe Zeta. Tapi kalau yang sudah hybrid, yang tipe beta dan alpha, itu sudah nuansanya black ya. Jadi, tampilannya lebih kokoh nih. Lebih kokoh, lebih maco, lebih sporty. Sehingga tentunya ya makin bangga berkendara dengan Suzuki XL7 Hybrid. Itu yang pertama. Yang kedua. New. Headline. Nah, headlinenya sama. LED juga. Ada LDR. E-L-D-R. D-R-L. Cie. D-R-L. Sudah LED, sudah ada time running light. Lalu ada tambahannya nih yang baru ada. Ada namanya auto headlight on. Dan juga gate me light. Nah, aku mau jelasin. Kalau LED sama DRL udah apa lah ya. Jadi, kalau auto headlight on, di posisi kenopnya itu di auto. Saat mobil melintasi di tempat yang kurang intensitas cahayanya. Lampunya akan menyala dengan sendirinya. Itu fungsi dari auto headlight on. Jadi, mau kendaraan gelap juga tetap jalan. Lampunya nyala. Faktor selamatan. Betul. Faktor selamatan yang akan menambah ataupun menunjang lagi. Lalu juga ada tambahan gate me light. Posisinya udah auto nih. Kita parkir. Di rumah lagi mati lampu. Ini satu komplek gitu nih. Kita tutup aja kunci. Lampunya akan menyala. Nah, settingannya ada di MID. Nanti kita setting mau berapa detiknya. Jadi, bisa get to home atau get to car. Kurang lebih ya seperti itu untuk gate me light ya. Nah, lanjut. Adanya garnish front bumper. Ini lama. Ini lama nih. Garnish front bumper lower. Jadi, kurang lebih ini kan mobilnya konsep SUV. Itu kalau ada benturan dari bawah atau gesekan jalan, itu gak langsung kena bodi. Jadi, kenanya ke body kitnya dulu ya. Ataupun low front bumpernya. Itu lanjut kita ada no short pole antenna. Ini kan belum terpasang. Jadi, antenanya kurang lebihnya sama dengan all new R3 hybrid. Pendek ya kan. Lebih simpel tapi lebih kekinian. Lebih kekinian dan juga apa ya. Ya, cakep banget deh. Imut-imut gimana gitu ya kan. Lanjut. Yang terakhir adanya fog lamp. Ini sudah lama. Lampu kabut. Nah, jadi kalau hujan. Intensitas cahayanya bisa ditambahkan dari fog lampnya. Jadi, faktor keselamatan juga meningkat tentunya. Nah, kita lanjut ke posisi kedua. Di posisi kedua atau tampak samping dari kendaraan. Yang pertama, sudah ada new auto retractable mirror. Yap. Kalau kita pencet kuncinya. Dia akan melipat nih dengan sendirinya. Nah, kalau kita nyalain mobilnya. Nah, dia ngebuka lagi. Dan juga tentunya dari dalam. Kalau kita papasan juga sudah bisa dilipat dengan sendirinya. Dari dalam ya. Ada knobnya. Ada tombolnya. Dan turn signal. Nah, ini memberikan sinyal nih. Ataupun memberikan aba-aba ya. Kalau kita mau belok nih. Kalau punya kiri. Kendaraan yang dari samping kanan dan kiri kita nih. Ataupun dari area blind spot kita. Dia akan melihat mobil kita akan berbelok ke sebelah mana. Ke warna. Ke sebelah mana belokannya ya kan. Lanjut. Ayo, apa lagi? Tentunya. Yang pertama nih. Ini door visor. Kalau bahasa kekiniannya. Talang air. Jadi kalau saat hujan. Wah, yang hobi ngerokok sama kayak aku. Buka kaca sedikit. Masih bisa ngerokok lah ya. Tapi juga mempengaruhi aerodinamis berkendara dari Suzuki XL7 tentunya. Lanjut. Sudah adanya hood side slit. Basic mobil SUV. Nah, tampilan kokohnya ini. Juga kalau misalkan ada gesekan dengan jalan. Itu gak langsung kena frame. Ataupun gak kena rangka tapi kena ke bodi dulu. Ya kan? Tampilannya juga tambah lebih kokoh nih. Nah, kita tambah lagi ada roof rail. Nah, sama-sama tau lah. Bahannya aluminium ya. Ini original, bukan plastik. Kita goyangin mobilnya. Oke. Permanen. Bukan plastik. Lanjut. Door handle-nya chrome. Masih sama seperti yang kemarin. Smart entry tentunya sudah smart entry. Nah, kuncinya dimana nih? Wah, bunyi. Kuncinya ada di sana apa di kantong ya? Oh, kuncinya ada di dalam. Kuncinya di dalam. Nah, ke depan lagi. Warna velg-nya. New black wheel color. Warnanya hitam tuh. Jadi inspirasi buat memakai mobil Suzuki XL7 nih. Tentunya buat teman-teman rekan-rekan komunitas. Mau dari Suzuki XL7 Indonesia, XL7 ID. Mau dari X-Low. Mau dari AX-L7 itu. Ini bisa jadi. Apa ya? Bisa jadi pilihan warna lah ya. Meskipun sebelumnya rekan-rekan udah ada yang di repaint. Repaint warnanya seperti ini udah ada. Lanjut. Kita mau ke daerah mana nih guys? Tutup tangki? Nggak. Bukan tutup tangki. Kita mau kasih tau infonya dulu nih. Ada beberapa perubahan warna ataupun update warna di Suzuki XL7. Contoh. Di tipe alpha yang tadinya ada warna brave kaki. Sekarang brave kaki udah nggak ada di tipe alpha. Warnanya ada apa aja Mas Randi? Oke. Yang two tone ada tiga warna. Ada tiga varian warna. Yang pertama warna terbaru dan itu yang warna favorit. Savannah Ivory. Warnanya rada-rada krem ya. Jadi Savannah Ivory. Sininya Savannah Ivory. Atasnya hitam. Yang kedua warnanya kayak alpha FF. Bawahnya putih. Atasnya hitam. Yang terakhir warna seperti rang-rang masih ada. Orange dan hitam. Tapi balutannya itu semuanya paki-laki udah hitam juga kan. Pelaknya kan. Nah lanjut yang terakhir ada warna. Iya ada warna black edition tentunya. Ada warna hitam ini ya. Nah itu warna-warna di Suzuki XL7 Hybrid yang tipe alpha. Tapi tipe betanya ada warna apa aja sih Mas Randi? Nah di tipe betanya. Magma gray masih ada. Brave kaki ada di tipe beta. Putih dan hitam. Itu warna-warna di tipe beta ya. Jadi udah makin dikurangin ya. Kayaknya ada yang hilang warnanya. Ayo warna apa? Yang tahu langsung jawab di kolom komentar. Ada warna apa yang hilang dari Suzuki XL7? Videografernya tahu nggak warna apa? Yang hilang. Yang hilang warna burgundy. Nah betul contekannya. Lanjut. Kita lanjut ke bagian belakang nih. Apa aja yang bisa aku jelasin di bagian belakang? Yang pertama. LED high-pound stop lamp. Nah ini lampu rem nih. Mabor. Jadi itu akan memberikan tanda saat kita melakukan pengereman. Di mobil yang ada di belakang kita. Dan tentunya apalagi untuk mobil yang lebih tinggi nih posisinya lah. Truck ataupun apa itu lebih melihat saat kita melakukan pengereman. Jadi lebih menambahkan faktor keselamatan ya dari LED high-pound stop lamp. Turun ke bawah sudah dilengkapi oleh rear defogger. Nah kalau misalkan kacanya berembun tinggal pencet knopnya di depan defogger kita hidupin itu embunnya hilang. Sehingga faktor keselamatannya juga pasti akan menunjang lagi nih dengan ada rear defogger. Ke atas lagi. Cik ke atas lagi. Rear upper spoiler. Ataupun sering nyebutnya spoilernya aja ya. Spoiler. Tentunya bahannya sih bukan fiber ya. Bahannya udah plastik. Jadi tampilan XL7nya tuh lebih kokoh. Cie lebih kokoh. Selain lebih kokoh tapi ini berpengaruh banget. Aku sering bedain banget. Kalau aku bawa mobil hitam mobilnya Om Yusi. Yang beta kan belum jadi aku pasangin ya spoilernya ya. Sama aku bawa mobilku. Lebih aerodinamisnya yang mana Mas Randi. Lebih aerodinamisnya yang ada spoilernya. Lebih nyaman digendarai di tol. Kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah. Lanjut. Kita ke yang namanya nih. LED rear combination lamp. With guide lights. Ataupun light guides. Dibalik-balik aja ya kan. Jadi lampunya kalau yang tipe alpha dan tipe beta. Ini udah ada LED nya lagi nih tambahan nih. Jadi memberikan informasi pengeremannya. Pasti ya lebih terang ya kan. Di bawahnya. Ini lampu rem. Lampu sen. Lampu mundur tentunya. Oke. New design backdoor garnish. Seperti mobil apa? Seperti mobil all new R3 hybrid tentunya. Lanjut. Kamera mundur. Nah ini nih. Bentuknya beda ya sekarang ya. Yang pake alpha pasti melihat batu. Bentuknya beda ya. Nah. Ini kamera mundurnya yang sekarang. Nah ini di rang-rang juga udah dipasang nih. Iya. Rang-rang sudah upgrade bro. Gratisan. Jadi. Kamera mundur. Kamera belakang. Lalu ada new emblem alpha. Nah disini warnanya biru. Kalau mobil kita yang alpha itu merah tadinya. Disini biru. Kenapa biru? Ya karena sudah ada fitur smart hybrid vehicle by Suzuki. Ataupun sudah mild hybrid ya kendaraan. Yang lanjut di sebelah kanan. Karena ini mobil udah hybrid. Berarti sudah ada emblem hybridnya mambor. Nah. Itu adalah yang di belakang ya. Di belakang ini ada tambahan lagi sih. Ada. Ayo apa namanya. Garnish rear bumper. Nah jadi. Karena mobilnya SUV. Jadi gak langsung ngenak gesekan ke jalan tentunya. Lebih. Lebih maco sih mobilnya ya kan. Nah. Kita langsung ke kanan. Ini posisi keempat ya. Di posisi keempat apa aja yang bisa kita jelasin. Itu adalah fitur-fitur keselamatan yang ada pada mobil ini. Di posisi keempat adalah posisi fitur-fitur keselamatan. Yang ada di Suzuki XL7 Hybrid. Yang pertama pengereman. Sudah ABS IBD. ABS adalah Anti-Lock Braking System. Dimana itu mencegah pengereman penguncian rem secara mendadak ya. Di kecepatan tinggi. Lalu. Jadi kalau misalkan kita ngerem mendadak juga masih gampang kita kendaliinnya. Lalu Electronic Brake Force Distribution. Dimana dia akan membagi atau distribusi pengereman nih. Ke empat rodanya nih. Berdasarkan medan jalan dan juga kondisi ban tentunya. Nah. Jadi ABS sama IBD ya tentunya. Menambah faktor keselamatan. Yang selanjutnya. Sudah dilengkapi oleh Electronic Stability Program. Dimana saat kita berkecepatan tinggi. Ada jalan licin. Kita itu terhindar dari oversteer ataupun understeer. Karena pengeremannya akan secara otomatis ya. Pengeremannya karena ada fitur Electronic Stability Program-nya. Jadi mobil gak bakalan understeer ataupun oversteer di Suzuki XL7. Lanjut. Di transmisi yang metik sudah dilengkapi oleh heel hold control. Mau tipe alpha ataupun tipe beta. Apaan tuh? Cia apaan tuh. HHC ataupun heel hold control. Jadi kalau ditanjakan posisi kita kan lagi nanjak nih. Kita ngerem dong. Nah. Kalau kita mindahin kaki kita dari tuas rem kita. Kita injek ke tuas gas. Itu ada waktu 3 detik. Mobil tidak akan mundur selama kurang lebih 3 detik. Ya. Menambah faktor keselamatan juga tentunya. Nah. Platform. Frame. Rangka. Itu dia pakai platform hertech. Dimana bahannya kokoh. Ya kan bahannya kokoh tapi ringan. Nah. Dengan rangka tersebut. Efisiensi dari Suzuki. Itulah salah satu faktornya. Selanjutnya di bodi ada namanya tech body. Dimana bodinya juga pakai bodi bahan yang ringan. Tetapi tetap kokoh. Tetap kuat. Nih bunyinya ini. Assalamualaikum. Nggak gitu. Itu tech body-nya. Selanjutnya. Pedestrian protection. Nah. Ini pelindung pejalan kaki. Jadi nanti ada dapat imbauannya juga. Isovic. Nah. Isovic ke dalam sini nih. Banyak ya fitur keselamatannya. Iyalah. Suzuki. Isovic. Dimana kita ada pengait untuk baby child. Atau baby chair. Jadi ada kursi untuk bayi. Nah. Kalau yang punya balita tuh nggak usah khawatir. Karena sudah. Keselamatannya pasti sudah dipikirkan. Karena sudah ada Isovic. Lanjut. Sudah ada dual SRS airbag. Kelibat. Di depan ada dual SRS airbag. Dimana kalau misalkan terjadi benturan. Airbag-nya itu akan mengembang. Dengan sendirinya. Dan juga akan kempas. Eh kempas. Kempes dengan sendirinya. Tanpa harus kita pecahkan. Sehingga ya. Keselamatan di depan ya. Posisinya ada di posisi penumpang. Di depan sana. Lalu di posisi pengemudi depan nih. Ada di posisi setir. Dual SRS airbag-nya. Selanjutnya. Ada yang namanya seatbelt 3 ELR. Lalu ada yang namanya immobilizer. Apa sih immobilizer? Immobilizer itu. Kalau kita nggak pakai kunci original kita. Kita nggak bakal bisa ngidupin mobil kita. Ataupun itu sangat membantu meminimalisir tingkat kehilangan ataupun tingkat pencurian. Tentunya dengan adanya immobilizer. Di mobil Suzuki immobilizernya ada di mobil apa aja mas? Di XL7 sampai R3 doang? Nggak. New carry pickup kita juga sudah ada immobilizer. Nah. Ada cell proof door lock. Cell proof door lock. Kita kunci dari dalam. Nah. Anak-anak kita di dalam kabin itu nggak bakal bisa buka pintu dari posisi dalam kabin. Harus dibukanya dari luar. Kalau kita aktifin cell proof door lock-nya. Sehingga keselamatan anak-anak kita juga sangat terjaga tentunya. Ada driver passenger seatbelt reminder. Nah. Tuh. Kalau kita nggak pakai seatbelt. Bunyi terus. Pip 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 pip. Ngebip terus. Sampai kita pakai. Baru dia diam. Karena apa? Diwajibkan berkendara menggunakan seatbelt. Bukan buat siapa-siapa. Bukan buat polisi kok. Karena kan sering ketilang kalau nggak pakai seatbelt. Bukan. Seatbelt. Itu adalah fungsinya untuk menjaga keselamatan kita dalam berkendara. Jadi bukan buat siapa-siapa. Buat diri kita sendiri, Mabur. Lanjut. Side impact beam. Oh, side impact beam. Aku harus ke samping nih. Jadi di bodi-bodi samping itu udah ada selongsongan bajaringan. Amit-amit. Jika terjadi tabrakan dari samping. Nah. Bodi itu nggak bakalan ringsek. Kenapa? Karena tertahan sama frame bajaringan itu. Agar tidak terkena langsung ke posisi penumpang. Itu posisinya ada di samping kanan-kiri ya. Side impact beam-nya. Ataupun selongsong bajaringannya. Itu fitur-fitur keselamatan yang ada di Suzuki XL7 Hybrid. Lanjut. Kita mau bahas ke dalam. Kita mau bahas ke fitur-fitur interior. Mabur. Kita sama-sama udah di dalam Suzuki XL7 Hybrid nih. Apa aja sih fitur-fitur di dalam interior yang ditambahkan ataupun yang berubah nih. Aku sih nggak terlalu banyak yang bisa berubah ya. Yang nggak berubah. Yang nggak berubah. Yang berubah itu nggak terlalu banyak. Yang pertama banget itu... Nggak. Aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahas ini dulu nih. Namanya itu interior. New interior ataupun plafon. Itu warnanya udah bukan beige lagi. Udah bukan krem lagi. Tapi warnanya grey. Ya kan? Nuansanya itu grey dengan hitam. Lebih soft sih ya. Yang pertama. Lalu yang kedua. New black wood pattern. Ornament. Yang biasanya Suzuki XL7 terkenal dengan nuansa karbon yang sporty banget. Nah sekarang ditambah nuansa adem nih. Ataupun nuansa elegan. Nah dengan adanya wood panel. Lanjut. New gear shift indicator. Tapi nggak abdol sih ya. Kalau aku nggak hidupin ya. Aku coba hidupin dulu ya. Interiornya. Nah tuh. MID-nya juga berubah. Nggak kayak yang old model. Jadi new gear shift indicator itu ada di posisi P nih. Nah di P situ nanti dia ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Jadi itu dapat memberikan informasi saat dimana kita harus memindahkan entah menaikkan transmisi kita ataupun menurunkan transmisi kita. Itu nanti akan dihimbau ataupun diinformasikan oleh gear shift indicator. Sehingga dengan kita mengikuti perpindahan gigi kita sesuai dengan gear shift indicator. Tentunya FSS jubahan bakar juga akan sangat-sangat berpengaruh. Bukan berpengaruh lagi. Sangat berpengaruh. Selanjutnya. New cruise control. Yes. Kalau yang belum paham banget new cruise control itu fungsinya apa aja sih? Fungsinya buat apa sih Mas Randi? Nah ini kita bisa dapat mengaktifkan gas secara otomatis tanpa menginjak pedal gas. Dengan syarat cheat bell terpasang. Tentunya. Speed sudah di atas 43 km per jam. Nah ini diperhatikan ya. Jadi caranya adalah saat kita masih injok gas. Kita pencet yang sini dulu nih. Kita pencet yang paling kiri dulu. Kita pencet paling kiri. Nah itu di tengah berubah tuh. Di tengah berubah. Saat kita sudah pencet kiri kita masih mencet injok gas. Kita pencet ke bawah set min. Ini kan mobilnya nggak jalan nih. Nah kalau di set min speed berapa itu akan ditangkap sama MID ini. Saat sudah set min kita lepas gasnya. Mobil akan kita kontrolnya dari sini. Tinggal naikin dan turunin. Kalau mau cancel bisa langsung injek rem. Ambil kembali gas. Ataupun pencet cancel terlebih dahulu. Oke. Itu fungsi dari cruise controlnya nih. Mobil gasnya lebih konstan. Dan efeksi bahan bakar ini sangat berpengaruh. Lebih irit pasti ya XL7 Hybrid. Selanjutnya disep. Setirnya masih sama. Audio switch controlnya masih sama. Bluetooth handspringnya masih sama. Di sini aja nih yang berbeda nih. Ada auto ya. Lampunya juga masih sama. Leveling lampnya juga masih sama. AC-nya sama. Auto climate. Ada heaternya juga. Ada heaternya juga ya. Sama auto climate. Head unit juga masih sama. Masih ada. Sekarang pakai Carbit link. Mirroringnya ya. Mirroringnya pakai Carbit link. Sorry. Volumenya dituruhin dulu. Takut copyright. Oke. Dan yang terbarunya itu tentunya ada di. Tara. Ada di Smart Mirror Remabor. Nah ini di rang-rang juga udah dipasang. Nah nanti kita kupas reviewnya. Kita bikin video pakai rang-rang. Itu review dari touchscreen mirror. Touchscreen bro. Nah. Ini tampilannya nih kameranya bentuknya ya. Kalau harganya itu dibanderol sih 8.500.000. Di website resminya Suzuki itu 8.500.000. Nah ini tampilannya seperti ini. Yang pertama ini bisa terbagi dua ya. Ini kecerahan. Oke. Terbagi dua. Ini terbagi dua. Ini posisi depan. Ini bagian belakang. Ini posisi belakang. Ini posisi depan. Oke. Lalu kalau mau record. Nah ini udah nge-record nih. Kalau nggak mau nge-record ya pencet. Stop ya dulu. Oke. Lalu bisa foto lu sekarang. Nah. Bisa foto ya. Coba kita rekam ya. Tampilan depan. Satu bisa foto. Terus kita. Ini bisa mainin kembali nih. Yang ini mainkan kembali nih. Oke. Nah tuh. Contoh. Ini ya. Apple Play. Ada suaranya. Oh ada suaranya ya guys. Yap. Tentunya masih sama. Ini pas mobil berangkat ini pas ini. Tuh. Suara dalam kabin tertangkap ya. Karena disini ada mikrofon tentunya. Oke. Itu hampir sama sih. Cuma kita lihat folder settingnya sekarang ya. Settingnya ada apa aja sih sekarang. Tanggal waktu format. Oke. Format bisa langsung dari sini. Rekaman suara nyala. Volume tinggi. Sesuaikan lampu latar secara otomatis. Otomatis. Balik kamera belakang nyala. Di sensornya sedang. Bahasa Indonesia. Oke. Ini dia yang terbaru. Touchscreen. E-Mirror. Oke. Jadi itu sih fitur-fitur yang terbaru ya. Dari Suzuki XL7 Hybrid. Selebihnya power outlet. Tilt steering. Terus. Apa lagi. Masih sama semua. Master cluster. Nah. Ini master cluster nih. Oke. Kalau yang lainnya hampir sama semua. Touchscreen E-Mirror. Sudah. Center armrest. Armrest baris kedua. One touch folding baris kedua. Semuanya sudah pada paham. One touch folding. Yang dimana kita tinggal slide ya. Untuk geser dari baris kedua dan baris ketiga. Lanjut. Nih. MID. Master cluster. Nah. Master cluster with MID. Multi-inversion display. Yang pertama. Seperti biasa ya tampilannya. Oke. Aku ulang dulu. Ini average full economy. Oke. Bisa di setting. Nantinya. Mau pakai yang mana. Lanjut. Nah. Ini driving time. Mobil kita sudah. Berapa lama perjalanan yang. Lanjut. Maaf. Ada blur ya. Oke. Nah ini total idle full safe. Total idle stop time dulu. Total idle stop time. Berapa lama mobil kita mati saat engine auto stop. Saat mobil berhenti tuh. Berapa lama sih idlenya. Lalu total idle full safe. Saat mobil itu berhenti. Berapa banyak sih. Bensin yang lebih dihemat. Dengan memakai smart hybrid vehicle by Suzuki tentunya. Nah lanjut. Jam. Motion. Nah ini torsi sama powernya kelihatan ya. Akselerasi sama brake. Nah ini kalau misalnya kita jalan. Kayak ngerem untuk kelihatan dia. Oke. Nah ini. SAV. Smart hybrid vehicle by Suzuki. Ini displaynya. Kalau mobil jalan nanti. Saat mesin hidup. Itu akan ada gambar merah. Ini motor nih baterainya 3 bar ya. Ini sangat cukup. Jadi kalau misalkan. Contoh aku hidupin ya. Kita lihat ya. Engine nya nyala. Motor, baterai. Nanti saat mobil berputar. Ini kan putaran rodanya tuh pasti berputar. Lalu ada tanda panah ke engine. Nah itu fungsi hybridnya. Smart hybridnya aktif. Kalau misalkan engine auto stop di lampu merah kita gak mau mati. Eh mobilnya gak mau mati nih gak mau pakai engine auto stopnya. Pencet disini gambar A nya nih. Sampai disitu warna kuning. Ini engine auto stopnya tidak berfungsi. Tetapi. Sorry. Buat apa kita non aktifkan? Karena kan kita mau ngejar smart hybridnya. Nah. Sama ada satu. Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Tadi kan aku udah kasih lihat tuh total idle. Total idle stop time. Sama total idle full safe. Tapi aku mau ngajarin dikit aja. Karena ini banyak orang yang gak tau. Pencet dua-duanya nih mambor. Pencet dua-duanya. Oke pencet dua-duanya. Sampai ketemu MID. Distance unitnya disetting nih. Kita agak cepet ya. Durasi, durasi. Distance unit. Kita pakai kilometer. Terus. Biasa kan kalau kita mau jalan. Mau dapet yang akurat. Kalau mau pakai metode full-to-full. Pakainya after refill. Tapi kalau aku lebih akurat pakai with trip A. Itu setiap mobil baru dipanasin. Kita mau pergi. Kita reset dulu. Memang agak ribet. Tetapi buat dapetin average yang lebih akurat. Itu seperti itu mambor. Jadi. Itu aku kasih tips lagi nih. Sedikit. Untuk. mengetahui total konsumsi bahan bakar di Suzuki XL7 Hybrid. Dan nanti. Pasti aku akan selanjutnya kita upload video review. Real. Test drive perjalanan jauh dengan Suzuki XL7 Hybrid. Kapan? Segera kita tayangkan juga mambor. Oke. Kita lanjut ke bagian depan. Ke bagian mesin. Sebelum kita closing video review. Suzuki XL7 Hybrid. Di mesin Suzuki XL7 Hybrid. Apa aja sih komparasi mesin ini yang dipakai. Yang pertama mesin K15C. CC 1500. Ataupun 1462an ya. Total CC nya. Yang memiliki. DOHC. Sorry. DOHC. Yang memiliki daya maksimalnya 104,7 PS per 6000 RPM. Ataupun memiliki torsi di 138 Nm per 4400 RPM. Wow. Kalau kita bisa ngebacanya seperti itu. Mobil ini pasti torspitnya lebih josh. Lebih panjang ya. Lebih norsi lah mobilnya bahasanya. Tetapi tentunya dengan perbandingan powernya dia yang lebih kecil. Itu akan menambahkan efisi bahan bakar. Ataupun ya. Kenapa mesin K15B itu sangat irit. Yes. Perbandingan torsinya ya. Selanjutnya. Yang kedua. Nah. Ada di belakang sana. Ada di belakang sana. Coba pakai flash sedikit Mbak. Boleh dibantu Mbak Sinta. Yap. Tuh. ESG. ESG. Itu PSG ya. ESG. Integrate Stator Generator. Dimana. Dimana. Integrate Stator Generator itu. Fungsinya ada dua. Bisa sebagai motor dan juga sebagai generator. Generator. Yang tentunya mensupply. Merubah. Mensupply dan merubah. Bisa mensupply dan merubah. Bisa mensupply energy. Ataupun mensupply tenaga saat kita akselerasi. Ataupun bisa menjadi generator. Saat mobil engine autostopnya itu berfungsi. Dalam merah mesin mati. Tapi semua kelistrikan tetap penyalah. Karena itu fungsi. ESG sebagai generator. Jadi bisa dapat. New play listrik lagi nih. Aki. ESG. Baterai litium ion. Dia kerjasama tuh ya kan. Handicap. Ya handicap. Dia kerjasama untuk supply kelistrikan saat mesin mati. Dan tentunya. Banyak orang yang gak tau nih. SAVS. Kita bahas hybridnya ya. SAVS adalah smart hybrid vehicle by Suzuki. Yap. Banyak orang tau bilangnya mild hybrid. Gak apa-apa mild hybrid. Tapi efisiasinya kejawab kok. Cie. Dan. Seberang sana. Ini sebelah kanan. Ini pelopornya ya. Pelopor kendaraan low MPV pertama. Yang menggunakan hybrid. Selanjutnya ada di. Suzuki XL7 tentunya. Yang hybrid. Yang hybrid mawar. Nah. Di langkahnya SAVS ada 4 langkah. Yang pertama engine auto stop. Yang kedua restart engine. Nah restart engine. ESG juga membantu tuh. Saat dia restart engine. Atau menghidupkan mobil kembali. Mobilnya lebih halus. Mantep gak tuh. Ya kan. Lebih irit. Just. Powerful. Mantep. Lanjut. Ada acceleration assist. Dimana yang aku bilang tadi. ESG sebagai. Motor. Akselerasi kejawab kok. Ada di videoku yang sebelumnya. Di video review test drive. Itu pas om Koli narik. Kalau mobilku. Yang dulu. Yang sebelum smart hybrid ini. Digas. Maaf ya. Langsung keselak tuh. Ini mobilnya. Bukan landai ya. Emang. Perpindahan giginya itu masih berasa. Tertahan. Tapi disini. Mau di abis gas abis. Langsung abis. Kalau mau dibilang take over. Puyang. Baru angsuran satu tahun. Masih sebentar lagi. Rang-rang sebentar lagi. Empat tahun lagi. Nah. Itu. Dan terakhir. Deselerasi. Dimana perlambatan. Saat kita melakukan pengereman nih. Ya kan. Pengereman. ESG lagi berfungsi tuh. ESG nya nangkep tuh. Nangkep energi yang terbuang. Ya. Energi yang terbuang. Menjadikan energi lagi. Jadi dirubah dari kinetik. Menjadi listrik. Ya kan. Untuk mensuplai. Baterai litium ionnya. Jadi yang tadi 3 bar itu. Disuplai dari ESG tentunya. Mabor. Yang terakhir. Sebenernya gak usah dijelasin juga sama sih. Suzuki terkenal dengan. Pelopor pertama kendaraan penggerak roda. Roda 4. Bukan roda 4. Penggerak roda depan. Tentunya Mabor. Yang bilang penggerak roda depan gak kuat nanjak. Angkat tangan. Komen di kolom komentar. Kalau dia bilang penggerak roda depan gak kuat nanjak. Aku segera ejadwalkan dan daftarkan. Orang-orang tersebut. Ikut sama aku. Review langsung Suzuki XL7 Hybrid. Kita jalan jauh pakai Suzuki XL7 Hybrid. Nah. Itu adalah review yang bisa aku jelaskan. Kepada Mabor-Mabor semua. Aku gak promo disini. Tenang aja. Gak promo. Real gak promo ya. Karena promonya ada di video sebelahnya. Aku gak promo disini. Aku benar-benar edukasi. Review dari Suzuki XL7 Hybrid. Apa aja fitur-fitur tambahan terbarunya. Sudah aku jelaskan tadi di awal video. Ataupun di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Informasi yang aku berikan. Bisa menjadi bekal awal nih ya. Wow. Aku tertarik nih Suzuki XL7 Hybrid. Munduran mbak. Gak takut itu. Satu video mukanya. Gini semua. Jadi. Yang pertama itu menjadi bahan acuan. Ataupun bahan pilihan. Memilih ataupun membeli Suzuki XL7 Hybrid. Yang kedua. Sesudah mendapatkan bahan. Ataupun sudah trust banget. Yang harus dipastikan kembali. Sebentar. Selamat siang bapak. Mau servis pak. Silahkan pak. Dipaus. Jangan usah dipaus. Gak apa-apa. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi mbak. Sampai mana mbak. Lupa saya. Jadi. Semoga video kali ini bermanfaat. Udah dapet informasinya. Itu pastikan lagi nanti test drive dulu. Sebelum membeli. Sebelum memesan. Gak apa-apa. Mau test drive kemana. Munduran. Lakukan test drive dulu. Jadi biar gak dalam kayak lagu tuh. Ikan dalam kolan kan. Kalau ini gak beli kucing dalam karung. Jangan. Cobain dulu. Temuin kenyamanannya. Temuin istimewa dari Suzuki XL7 Hybrid. Baru melakukan pemesanan tentunya. Dan. Kalau mau pesan. Videonya ada di video selanjutnya. Video atas. Dari video ini. Ada di video atas saya. Untuk promo Suzuki XL7 Hybrid. Akhir kata. Semoga video kali bermanfaat. Edukasi yang aku berikan. Untuk mabur-mabur Suzuki family. Tetap semangat. Tetap sehat. Dan sukses selalu. Jangan lupa di subscribe. Di like, share, dan komen. Channel Youtube Anugrah Randi. Anugrah Randi. Pamit undur diri. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Like, comment, and share. Channel Youtube Anugrah Randi. Sehat dan sukses selalu. Untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.